Pemirsa diduga laporan yang dibuat sejak tahun 2021 lalu jalan di tempat satu korban penganiayaan di daerah Rambang, Dangku, Muaraenim meminta keadilan agar kasus yang dilaporkan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Tiga orang korban penganiayaan yaitu Bintan Alfarel, Jatra, Saputra, dan Adit yang telah menjadi korban penganiayaan oleh 15 pelaku meminta keadilan dengan pihak aparat hukum dalam hal ini kepolisian. Pasalnya dari keterangan kuasa hukum korban sejak dilaporkan pada Desember tahun lalu di Polsek Rambang, Dangku masih ada 9 pelaku yang hingga kini masih belum menjalani proses hukum dan berkeliaran bebas di sekitaran desa Jemenah, Kecamatan Rambang, Dangku. Atas kejadian yang dialami, para korban sendiri menurut Suhito Winoto alami trauma. Oleh karena hanya mewakili korban, Suhito menginginkan agar laporan yang telah dibuat segera di proses hukum. Minta kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Moraenim serta Kapolsek Rambang Naku untuk segera menangkap dan memproses mengadili semua para pelaku DPO 9 orang tersebut karena klien kami mengalami luka-luka dan trauma sampai sekarang ini. Jadi kami mohon keadilan kepada Bapak Kapolda, Kapolres Moraenim serta Kapolsek Rambang Naku untuk segera menangkap dan memproses ke meja hijau. Kuasa hukum korban sendiri telah mendatangi Polsek Rambang Naku untuk mempertanyakan laporan mereka namun pihak kuasa hukum tidak berhasil menemui Kapolsek Rambang Naku.